Kamu udah tau kalau pagar kehidupan sekarang ada instagramnya loh, bener instagram pagar kehidupan adalah inspirasi pagar kehidupan Kamu follow ya, ingat inspirasi pagar kehidupan, selain dari itu bukan pagar kehidupan, bye bye Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari pagar kehidupan Saya selalu seneng loh teman-teman, kalau kita udah menjumpai hari minggu, apalagi di malam hari ya Kenapa saya seneng? Karena saya hadir kembali di telinga kamu dan di depan wajah kamu pastinya Untuk memberikan inspirasi-inspirasi yang biasanya tuh keren-keren banget Ayo, jujur, sekarang gimana nih kondisi hati kamu? Sedang sedih? Sedang senang? Atau mungkin malah gak jelas antara sedih dan seneng mas bro? Bagaimanapun keadaan kamu, saya berdoa dulu ya Semoga apapun yang sedang kamu alami, dengan izin Tuhan yang maha kuasa menggunakan video ini Bisa segera ketemu jalan keluar yang terang dan hidup kamu menjadi lebih bahagia, sebahagia bahagianya Amin, amin, dan amin Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita langsung dengerin aja email-email keren di hari ini Nah, email pertama kita teman-teman, percaya atau tidak, ini sekali lagi kayaknya pas deh Seperti apa yang sedang kamu alami Coba, jujur, apakah saat ini kamu sedang merasa sedih? Ada gak sih diantara kamu mungkin yang sedang merasa sedih gitu loh Tapi kenapa ya, kok saya kadang-kadang suka sedih tanpa alasan yang jelas? Pernah gak kamu menghadapi sebuah keadaan di mana dirimu sendiri gak ngerti Kenapa ya, kok saya bisa sedih? Kenapa ya, kok gue bisa sedih, tapi gue gak ngerti penyebabnya apa? Pernah kayak gitu? Kalau pernah, itu juga yang sedang dialami oleh sahabat pagar kehidupan kita yang pertama nih Email yang pertama ini dituliskan oleh seseorang yang bernama Wulandari Bunyi emailnya begini, teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam sukses terus buat pagar kehidupan Karena saya selalu menonton video pagar kehidupan setiap malam hari Saya punya pertanyaan begini ke Aryan Surya Kenapa ya, saya sebagai manusia kok seringkali merasa sedih? Tapi ketika saya bertanya dengan diri sendiri Saya tidak mengerti apa yang membuat saya menjadi sedih Perasaan sedih ini sudah berlangsung lama sekian tahun dalam hidup saya Dan jujur, kadangkala membuat saya menjadi depresi Tolong bantu saya Apa sih kira-kira yang membuat seseorang menjadi sedih tanpa alasan yang jelas? Apakah hal ini normal? Atau hanya dialami oleh saya sebagai orang yang mungkin punya permasalahan psikologi? Makasih banget buat jawabannya Sukses terus buat pagar kehidupannya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Jadi begini teman-teman Permasalahan yang dialami oleh Wulan Dari ini Percaya atau enggak sebenarnya saya tebak ya Dialami oleh kamu juga Coba jujur deh Pernah enggak sih kamu mengalami situasi di mana sedih Tapi begitu menganalisa, bertanya Kenapa saya sedih, kayaknya enggak ketemu gitu loh Jawabannya kenapa Nah permasalahan ini sebenarnya juga dialami oleh saya Sebagai sahabat pagar kehidupan yang sekarang ada di telinga kamu Benar banget Saya pun sering loh teman-teman mengalami situasi di mana sedih Tapi enggak tahu alasannya apa Nah kira-kira penyebabnya apa tuh mas bro? Kenapa seseorang kok bisa sedih tapi enggak tahu penyebabnya apa? Jawabannya sederhana Kesedihanmu itu terjadi karena kamu memfokuskan diri untuk menjadi orang yang sedih Saya ulangi sekali lagi tolong dengarkan baik-baik ya Dirimu menjadi sedih karena kamu sendiri yang secara sengaja fokus kepada hal-hal yang membuat dirimu sedih Kamu enggak percaya? Oke sekarang kita praktekin Saya ingin membuktikannya kepada kamu bahwa apa yang saya katakan ini benar Setuju? Oke Sekarang tolong deh Bagi kamu yang sekarang lagi sambil mengerjakan sesuatu berhenti dulu Sekarang fokus saya ingin memberikan kamu sebuah tugas Yang bisa membuat kamu sadar bahwa apa yang saya katakan ini benar Sekarang tolong pejamkan mata Pejamkan mata Pejamkan mata kemudian fokus hanya ke telinga Sudah? Sekarang sambil kamu mendengarkan suara saya Saya minta tolong deh Coba pikirkan satu hal yang menyedihkan Nah itu tuh Itu dia benar Hal itu yang baru saja terlintas di pikiran kamu Pikirin hal itu secara lebih jelas Pikirin hal yang baru aja kamu pikirin Nah itu benar Betul banget hal itu Kamu pikirin hal itu secara lebih jelas Sekarang kamu rasakan deh Rasakan sedihnya hati kamu Pikirin hal itu lebih jelas Pikirin hal itu lebih jelas Kamu rasakan sedihnya Kamu rasakan sedihnya Terus kamu bertanya Kenapa sih Hal itu harus terjadi pada saya Salah saya apa? Kenapa hal itu harus terjadi pada saya? Salah saya tuh apa? Hati saya sakit Saya sedih Saya sedih Hati saya sakit Salah saya apa? Kenapa? Kenapa? Sekarang coba kamu buka mata Buka mata Ada gak air mata yang keluar dari mata kamu? Ada ya Kalau diri kamu jujur mungkin Mata kamu berkaca-kaca dan mengeluarkan tetesan air mata Nah sadar gak sih Bahwa yang saya lakukan tadi hanya membuat kamu menjadi fokus Kepada masalah yang dibuat-buat Sampai kamu akhirnya jadi menangis Betul? Dari sini sebenarnya kita sudah membuktikan Bahwa sedih itu bergantung kemana dirimu fokus Dan ini buktinya Jelas ya sekarang ya? Sudah terbukti ya? Nah itu dia maksud saya Nah sekarang pertanyaannya gini Mas bro Terus apa yang membuat kita menjadi fokus kepada hal-hal yang sedih? Kadang-kadang kita fokus kepada hal yang sedih itu kan di luar kendali kita ya Ada gak sih penyebabnya kenapa kok kita bisa secara tidak sadar gitu loh Fokus kepada hal-hal yang sedih? Jawabannya ada Penyebabnya itu cuma satu Tahu gak apa? Hal itu adalah karena mood kamu jelek Sekali lagi Penyebabnya cuma satu Yaitu karena mood kamu jelek Mood itu adalah kondisi jiwa Kondisi jiwa warna kamu tuh lagi warna yang cerah Warna yang gelap atau warna yang biasa aja Nah mood seseorang ini biasanya gak ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi Ada orang yang punya hutang Kalau moodnya bagus Hutangnya gak berasa Tapi ada orang yang gak punya hutang sama sekali Moodnya jelek Tiba-tiba dia nangis sendiri Jadi yang membuat kamu fokus kepada hal yang sedih adalah Itu karena moodmu yang bermasalah Jelas ya? Jadi sekarang gini Saya ingin kasih tau Cara sahabat pagar kehidupan Kalau ingin menyelesaikan masalah adalah Perbaiki dulu mood kamu Bukan masalahnya Saya ulangi Perbaiki dulu mood kamu Baru masalahnya Bukan masalahnya dulu Tapi mood kamu dibenerin dulu Nah itu yang benar Sekarang saya akan memberikan sebuah cara bagaimana membuat mood kamu Menjadi lebih bagus dengan cara yang masuk akal Pertama gini Mood kita atau warna jiwa kita itu biasanya dipengaruhi dari yang namanya Kondisi hidup kita sehari-hari Orang yang moodnya jelek Biasanya kalau gak dia lagi hamil atau bunting Dia lagi mau PMS Betul gak? Ayo Nah yang laki-laki juga sama Laki-laki nih Walaupun gak bisa bunting dan tidak PMS Bukan berarti moodnya bagus terus loh Biasanya kalau laki-laki dan perempuan Moodnya itu jelek ketika dia kurang tidur Nah sekarang ayo Perbaiki mood dulu dengan nomor satu Coba deh Lihatlah dirimu sendiri Apakah selama ini tidurnya udah bener belum? Biasanya nih orang-orang yang suka nangis sendiri Tidurnya kagak bener Jujur Entah karena lembur Entah banyak pekerjaan Alasannya banyak gitu ya Jadi tidurnya gak bener Kalau tidurnya gak bener Jangan salahin siapa-siapa tuh moodnya jeblok Jangan salahin siapa-siapa juga Tiba-tiba kamu menangis sendiri Nah jelas ya Coba lihat Dari mulai tidur dulu Selama ini tidur saya bener gak sih? Kalau udah bener Lihat deh Moodnya aja pasti beda Taruhan sama saya Kalau memang kamu susah tidur Dicari penyebabnya apa Kalau memang insomnia Pergi ke dokter Cari solusi bagaimanapun tidur itu pentingnya Bukan main Kalau seandainya diri kamu tidak bisa tidur Hanya karena pekerjaan Oi 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 Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu itu uang Bukan Kalau Tuhan kamu bukan uang Buktiin Tidur waktunya tidur Jangan bangun waktunya tidur Gak boleh Ya Sayangi diri kamu sendiri Gak capek Nangis terus tanpa sebab Ayo perbaiki mood Tidur yang bener ya Itu nomor satu Nah yang nomor dua Seandainya tidur kamu udah bener Mungkin masih agak moodnya tuh gak bisa dikendalikan Coba nomor dua nih Nomor dua itu adalah Konsumsilah coklat Coklat percaya atau enggak teman-teman Adalah sahabat baik saya setiap hari loh Jadi saya di rumah punya coklat bubuk Coklat bubuk tuh yang biasa diseduh pake air panas ya Coklat bubuk boleh Coklat batangan boleh Pokoknya setiap hari Kalau diri saya Selalu mengkonsumsi Satu coklat setiap hari Bisa dimakan Bisa diminum Gak masalah Yang penting coklat Nah coklat ini memang sudah diteliti Bisa banget Yang namanya mengembalikan mood Ketitik yang benar Nah sekarang coba deh Cari coklat yang murah-murah aja Yang ada di pasar Yang ada di supermarket Baik yang manis Ataupun yang pahit Terserah yang penting coklat Coba Mulai detik ini Konsumsi coklat setiap hari Satu kali aja Lihat Pasti ada bedanya tuh mood Coba dipraktekin Jelas? Nah biasanya Hanya dengan mempraktekkan dua hal tadi aja Diri kamu sudah kembali lagi moodnya Ke jalan yang benar Sekarang saya kasih bonus Saya kasih bonus Yang mana kalau kamu melakukan Dua hal berikutnya ini Pasti mood kamu dengan izin Tuhan Akan kembali ke jalan yang benar Yang nomor tiga itu adalah Cobalah Mulai detik ini Olahraga dong Oi Oi Kenapa sih kok diri kamu gak olahraga? Alasannya banyak banget sih Emang olahraga tuh semuanya berbayar ya? Coba deh katakan kepada saya Kenapa kamu gak olahraga? Apa alasannya? Alasannya cuma satu Males mas bro Yaelah Ayo Ayo olahraga Buat dirimu berkeringat Ketika dirimu berkeringat Mood kamu pun akan kembali ke posisi yang benar Gak percaya Itu yang saya lakukan Dan itu loh Yang membuat saya bisa Menghibur kamu Hampir setiap hari Di pagar kehidupan Coba dipraktekin Olahraga dong Oke Itu yang ketiga Nah sekarang yang terakhir nih Yang nomor empat teman-teman Kalau kamu udah ngelakuin tiga hal tadi Ditambah satu hal ini Insyaallah deh Pasti mood kamu akan kembali ke jalan yang benar Apa itu mas bro? Nomor empat adalah beribadah Klasik ya Standar ya Tapi ini benar Biasanya kalau saya taruh beribadah nomor satu Kamu akan berkata Aduh mas bro Gue beribadah sama tiap hari Nah sekarang saya taruh beribadah itu sebagai nomor empat Supaya kamu ngelakuin tiga hal tadi dulu Dengan tiga hal tadi aja Ya mood kamu tuh udah jadi lebih bagus loh Coba dipraktekin Apalagi Kalau ditambah ibadah yang benar Wah ilang tuh mood jeleknya Pasti mood kamu akan kembali ke titik yang normal Dan percaya deh Di saat mood kamu kembali baik Masalah apapun itu gak kerasa Saya ulangi ya Ketika mood kamu kembali baik Masalah apapun itu tidak terasa Jadi yang benar caranya begini Kembalikan dulu mood kamu Baru pikirin bagaimana cara menyelesaikan masalah Bukan menyelesaikan masalah dulu Tapi perbaiki dulu mood kamu Menggunakan cara-cara yang saya ajarkan tadi Sudah jelas? Itu dia caranya Praktekin ya Nah sekarang kita langsung masuk ke email yang kedua nih Nah email kedua ini agak sedih nih teman-teman Dan seperti biasa ya Saya akan kembali membutuhkan pendapat kamu Benar saya membutuhkan pendapat kamu untuk email kedua ini Karena email kedua ini berasal dari sebuah peristiwa yang menyedihkan Dan celakanya ini kenyataan Oke email kedua ini dituliskan oleh sahabat pagar kehidupan Yang bernama Aila Boleng Bunyi emailnya seperti ini teman-teman Assalamualaikum Kak Aryan Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemajuan buat kakak ya Amin Jadi begini kak Saya sebenarnya adalah seseorang yang pada awalnya bisa bergaul dan diterima oleh banyak orang Cuman entah kenapa beberapa waktu kemudian saya mengalami kecelakaan hebat Yang membuat saya menjadi tubuhnya tidak sempurna seperti biasanya Nah semenjak itu kehidupan saya berubah drastis Saya jadi orang yang tertutup, gampang emosi dan juga setiap kali di tempat umum Saya seringkali merasa orang-orang di sekitar saya selalu melihati saya Karena fisik saya yang mungkin berbeda dari orang lain Mohon solusinya ya kak Terima kasih banyak Wassalamualaikum Waalaikumsalam Nah jadi gini teman-teman Seorang sahabat pagar kehidupan yang bernama Aila Boleng ini sebenarnya cukup kasihan ya Pada awalnya dia adalah seseorang yang pandai bergaul dan sangat supel bahasa gampangnya Tapi sedihnya teman-teman Seorang sahabat pagar kehidupan kita ini mengalami kecelakaan Kecelakaannya itu membuat fisiknya berubah Dan akibatnya perilaku orang-orang di sekitarnya pun berubah Nah sekarang coba Saya minta tolong pendapat kamu sahabat pagar kehidupan yang pinter-pinter dan cerdas-cerdas nih Barang siapa diantara kamu yang jawabannya keren dan top banget akan saya kasih hati ya Sebagai bentuk apresiasi saya karena kamu sudah mau membantu dengan jawaban yang keren Coba tuliskan di bagian komentar Kalau diri kamu ada di posisi saya Apa nasihat yang kamu bisa berikan kepada seorang Aila Boleng yang sedang minder Karena fisiknya cacat akibat kecelakaan Bagaimana menurut kamu? Nah sekarang kalau jawaban saya gini Aila Percaya atau enggak Orang-orang di luar sana tidak peduli seberapa sempurna pun kita Akan selalu ada yang meledek dan menghina Orang itu tidak butuh kesempurnaan untuk bebas dari hinaan Karena sesempurna apapun diri kita teman-teman Pasti akan selalu ada orang yang menghina atau tidak menghargai kita Setuju apa enggak? Nah sekarang berarti Kalau begitu yang harus kamu lakukan adalah bukan bagaimana cara menjadi manusia sempurna Karena kalaupun dirimu sempurna Aila Orang-orang yang tidak menghargai mu akan selalu datang dan tidak akan pernah bisa hilang Itulah cobaan hidup Nah terus yang kita harus kejar apa? Yang harus kita kejar adalah Jadilah manusia yang selalu bisa menginspirasi orang lain Inspirasi dari hidupmu itu bisa loh dijadikan kisah-kisah yang memotivasi bagi orang lain Contoh nih Aila, kamu sukanya apa? Misalnya kamu punya hobi ya Hobi kamu ceritanya adalah melukis Nah sekarang coba deh ganti fokus Daripada fokus ke perilaku orang-orang yang tadi gak menghargai Kenapa tidak fokus ke hal yang kamu sukai? Ketika diri kamu fokus kepada hal yang kamu cintai atau sukai Disitu loh prestasi kamu akan mulai keliatan Orang tuh kalau mau berprestasi gampang Fokus aja ke bidang yang dia suka Pasti lama-lama berprestasi kok Bener loh itu fakta Nah sekarang Kalau diri kamu ganti fokus Aila Dari yang tadi fokusnya ke orang-orang yang tidak menghargai Menjadi kepada diri kamu sendiri Melakukan hal yang kamu sukai Lihat deh Nanti lama-lama akan muncul sebuah prestasi-prestasi Yang awalnya tuh tidak ada Nah ketika dirimu nanti berprestasi Itu kan akan menginspirasi Akan menginspirasi orang-orang yang mungkin sama seperti kamu Bahkan dirimu juga bisa menginspirasi orang-orang Yang fisiknya lebih sempurna dari kamu Untuk bisa menjadi maju Semaju hidupmu Jadi ketika kamu merubah fokus Cara kamu berpikir akan lebih fokus kepada suatu hal yang penting Bukan kepada suatu hal yang tidak penting Saya nih sebagai sahabat kamu Juga ada orang yang gak suka Gak peduli sekeren apapun pagar kehidupan bagi hidupmu Ada loh orang-orang sebagian kecil Yang gak suka dengan pagar kehidupan Dan saya pun tidak membenci mereka Kenapa? Karena itulah hidup Hidup itu harus ada cobaannya Yaitu mereka yang membenci kita Setuju apa enggak? Nah sekarang gini Bagi kamu sahabat pagar kehidupan Yang juga mungkin punya permasalahan hampir sama Seperti Ayla Dimana kamu punya kekurangan Yang belum tentu fisik Kekurangannya Bisa karena kamu pemalu Penakut Apapun yang menurut kamu kekurangan Dan merasa tidak dihargai orang lain Sekarang coba deh Coba ganti fokus Ganti fokus dari yang tadi mikir Gimana ya cara merubah sifat orang Buat menghargai saya Gimana ya caranya saya bisa diterima orang Gimana ya caranya supaya saya tidak dihina orang Ganti fokusmu Dari yang tadinya ke orang lain Menjadi ke diri sendiri Katakan Hal apa yang saya sukai Hal apa yang bisa saya lakukan terus-terusan Karena saya suka banget dengan hal itu Nah coba lakukan hal itu Karena ketika kamu fokus kepada hal yang kamu sukai Lama-lama dirimu akan berprestasi di bidang itu Orang suka nih menjadi supir Lama-lama dia jadi loh supir yang berprestasi Ada orang suka nih dia masak Lama-lama dia berprestasi loh Menjadi koki yang terbaik Apapun yang kamu suka lakukan Itu fokusin Semakin dirimu fokus di bidang yang kamu sukai Di situ kamu akan berprestasi Nah sekarang tanyakan Tanyakan diri sendiri Apakah selama ini hal yang saya lakukan itu Ada rasa suka atau enggak Kalau enggak ada rasa suka ya Jangan salahin siapa-siapa Di situ lo enggak bisa berprestasi Karena untuk bisa berprestasi Kamu harus suka dulu Kepada pekerjaan itu Itu syarat nomor satu Nah begitu kamu sudah berprestasi Kamu akan menginspirasi banyak orang Contoh nyatanya ya saya sendiri Kau percaya enggak teman-teman Bahwa pagar kehidupan itu banyak loh yang mau beli Dan harganya fantastis Gede Ibarat kata bisa beli mobil dan bisa beli rumah Tapi saya enggak mau jual Kenapa? Karena saya mencintai pekerjaan saya Yang saya cari bukan uang Uang itu bonus Nah sekarang coba Coba kamu tiru saya deh Sebagai sahabat kamu Lakukan hal yang kamu sukai Kamu akan berprestasi Dengan berprestasinya kamu Kamu akan menginspirasi Dengan menginspirasinya kamu bagi orang lain Orang-orang yang tadi menghina kamu Bisa loh tiba-tiba jadi memujimu Bahkan bisa Suatu saat dia berguru sama kamu Itu fakta loh Jelas kan? Jelas ya? Jadi intinya Fokus kita dirubah Lebih bagus kita menginspirasi banyak orang Daripada kita fokus Kepada perbuatan orang lain Yang enggak penting Buat difokusin Setuju ya? Nah itu dia jawabannya Teman-teman Enggak kerasa kita udah sampai Di penghujung materi nih Di malam hari ini Dengan dua materi hebat Yang saya pilih Dan saya bacakan di hari ini Kira-kira menurut kamu Sebagai seorang sahabat pagar kehidupan yang pinter Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Coba Tadi pertama kita membacakan sebuah email Tentang seseorang yang sedih tanpa alasan yang jelas Yang kedua juga kita belajar mengenai sebuah perasaan Dimana orang yang minder karena terkena musibah kemudian cacat Pelajaran apa kira-kira teman-teman yang bisa kita ambil dari dua kisah ini? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Kedua orang ini sama-sama mengalami masalah Karena mereka salah meletakkan fokus Orang itu termasuk juga kamu nih yang mendengarkan suara saya Percaya atau enggak mengalami banyak masalah cuma gara-gara satu hal sepele loh Satu hal sepele itu adalah karena dirimu salah meletakkan fokus Oi kameranya dibenerin Jangan ngamerain sesuatu hal yang enggak penting Jangan fokusin kepada suatu hal yang enggak penting buat difokusin Ayo dong Udah jadi sahabat pagar kehidupan Sudut pandangnya masih gitu Ayo rubah Kalau kamu udah subscribe pagar kehidupan Kalau diri kamu sudah menyatakan bahwa saya cinta banget sama pagar kehidupan Ayo Rubah cara pandangmu Rubah sudut pandangmu Ganti fokus yuk Kepada hal yang penting aja Mau kan? Jawab dong Mau kan? Nah kalau mau ayo Kita jalani minggu yang baru ini Fokusin kepada orang-orang yang penting aja yuk Orang-orang yang enggak penting enggak usah difokusin Kita fokus nih Gimana caranya diri kita bisa menginspirasi banyak orang Dan juga kita fokus Untuk selalu menciptakan mood-mood yang terbaik dalam hidup kita Supaya kita sendiri beruntung Ingat ya tadi Masalah itu bisa beres Kalau mood kita bener dulu Oke? Jelas ya? Selamat menjalani minggu yang baru teman-teman Semoga apa yang saya bagikan di materi hari ini Bisa menginspirasi kamu pastinya Untuk menjadi sahabat pagar kehidupan Yang lebih baik lagi Di dalam menjalani hari-hari kamu Di esok hari Terus menginspirasi Terus berbuat kebaikan Dan jangan lupakan sang pencipta Di dalam setiap langkah kehidupan kamu ya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!